Kita ke informasi lain, pemirsa ketika internet telah menjadi barang kesaharian kini tergantung kepada masyarakat untuk memilih hal-hal positif di dalam internet. Ya, upaya masyarakat mencari internet yang positif ini sejalan dengan situs MeTube yang gencar memperkenalkan situs berbagi video MeTube kepada para kalangan pelajar dan juga mahasiswa. Bloker untuk video itu kan semua sudah memainkan dengan menggunakan teknologi yang terupdate terkini. Dan masa depan, ke depan anak-anak ini, masa depan bangsa ini tentunya ada di anak-anak kita. Inilah pesan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudy Antara yang disampaikan pada peringatan Hari Anak Jakarta Membaca 2016 minggu pekan lalu. Pesan Chief Rudy terkait pentingnya teknologi dan internet relevan dengan kondisi sosial yang tengah dialami oleh masyarakat Indonesia saat ini. Ketika internet menjadi barang keseharian, tinggal masyarakatlah yang memiliki kekuatan untuk memilah hanya hal positif di dalamnya. Upaya ini sejalan dengan situs MeTube yang gencar memperkenalkan situs berbagai video MeTube pada kalangan pelajar dan mahasiswa. Sosialisasi bertujuan agar siswa bisa memanfaatkan situs berbagi video secara positif. MeTube yakin dengan penggunaan internet sehat bisa menunjang prestasi anak bangsa. Tidak ada unsur pornografinya, jadi anak muda dari yang anak remaja lah dibilang dari remaja sampai dewasa bisa menonton MeTube ini, bisa membuka dengan aman. MeTube ini memang strongnya ada di konten kita, ya memang 100% dari lokal. Terus juga kita anti pornografi dan karena kita punya tim sendiri ya, tim filtering 24 jam. Tidak hanya sosialisasi, MeTube juga mengajak pelajar, mahasiswa, bahkan kalangan umum untuk ikut dalam kontes kompetisi video MeTube. Peserta bisa membuat video kreatifnya dan menggugahnya ke situs MeTube. Hadiah ratusan juta rupiah menunggu bagi video dengan jumlah like terbanyak. Tim Liputan MNC Media melaporkan.